Lata-lata jolot tulang eh! Suara apapun masalah enjoy aja men, pada pasuk berlalu, ikut tetapi bening. Oke, mantap! Raja Jalanan, Transportasi, Vlog, dan Traveling, enjoy aja men! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore para penonton Setia Raja Jalanan dan para subscriber Dan tentunya kalian semua semoga sehat selalu ya Pada sore hari ini, tanggal 18 Desember 2020 Saya sedang berada di Kompleks Santren Sotopoya Purwabaru Tepatnya di depan lokal papan namanya ini Nah, ini suasana Beginilah suasana kalau anak-anak santri lagi pulang sekolah ya Jalannya sangat rame dan sangat padat Ya, dan karena santrinya disini kurang lebih 16 ribuan ya Jadi, kalau mereka sudah budal, kalau sudah orang Jawa Kalau sudah pulang sekolah, mereka memadati jalan Jalan lintas Sumatera, lintas Barat ya Yang dimana jalannya nggak terlalu lebar Kalau anak santri sudah pulang, ya begini Semua jalan sudah diborong sama anak-anak santri yang ada di Kompleks Santren Sotopoya Purwabaru ya Yoi men Jadi, ini yang baru pulang ini Tengah 6 sore ini Anak-anak kelas 1, 2, 3 ya Jadi, kalau kelas 4, 5, 6 itu Sampai kelas 7 disini ya Masuk pagi Dimana dimulai dari jam 8 sampai jam 1 siang Yang masuk sore setengah 2 Sampai setengah 6 ya Kawan-kawan subscriber dan penonton Setia Raja Jalanan Jadi, mereka ini mondok disini Menjadikan gubuk-gubuk Nah, jadi jalan kaki dari sekolah menuju gubuknya masing-masing Ini kan sekolahnya ini kan banyak nih Ibaratnya kampus ada kampus 1, kampus 2, kampus 3 Ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ada sekitar 7 lokasi Ini kurang lebih hampir 2 km Panjangnya ini Jadi, mereka jalan kaki disini Tidak mempunyai kendaraan Bagi yang mondok Maksudnya yang punya gubuk tinggal disini Jadi, buat yang berulang ke rumah Berulang setelah disini ngelaju Kalau setelah orang Jawa bilang ngelaju ya Dia pulang pergi dari rumahnya Mungkin rumahnya di sekitaran Madinah ini, Mandelingatal Penyambungan Jadi, dia nih angkot Sekarang bawa kendaraan Tapi, buat anak-anak yang jauh Seperti yang dari Sumatera Barat Dari Ujung Gading Dari Bukit Tinggi Parang Dari Palembang Dari Bengkulu Dari Jambi Dari Riau Dari Aceh Dari Kota Medan sana Pada mendirikan gubuknya masing-masing Jadi, mereka Jalan kaki kemana-mana Lebih sehat ya Nah, ini Seru kan Melihatnya mereka pulang sekolah Nah, ini Jadi, putih semua jadinya Putih Jalan itu jadi putih dia Nah, jadi rame Nah, ini juga Buat Kalian yang lewat disini Jam setengah 6 Berhati-hati Karena Setengah 6 sore ya Karena anak-anak santri Lagi budalan Lagi bubar Sekolah Pulang sekolah Jadi, berhati-hati Buat yang berkendara disini Takutnya nanti Malah Taprakan Ya, sering juga sih Anak-anak santri ini Tertaprak oleh sepeda motor Ataupun mobil Nah, dan banyak juga Angkot disini Yang menaik Dan menurunkan penumpang Ya Dan rata-rata Angkot-angkot itu Banyak menaikkan Anak-anak santri Yang laju ke rumah Yang di sekitaran Madinah Jadi Sangat membantu Perekonomian juga Buat Angkot Makanya kadang Kalau lagi Libur sekolah Terasa banget nih Angkot-angkot sepi Anak-anak santri Gak ada lagi yang naik Ya Nah, yang di sebelah sana itu Ada Anak santriati Istilahnya Patayat ya Nah, ini Orang-orang kampung sini Orang-orang kampung sini Dia ngelaju dari rumah Jalan kaki juga Tapi Buat Santriati Ataupun Patayat Yang Luar kampung Purba Baru Biasanya dia Apa namanya Berasrama Itu wajib dia Wajib Berasrama Dan Di sana sudah Ada biaya Bayar makan juga Masak sendiri juga Boleh juga Tapi rata-rata Bayar makan Dan bayar asrama Seru ya Ngeliat mereka Masih kecil-kecil Ini ya Marutamat SD Nah Ini kelas-kelas 1 nih Masih imut-imut Dan Anak-anak santri ini Kadang-kadang Kalau pulang kampung Yang ngelaju ke rumah Agak susah Kalau masuk ke dalam angkot Maunya menggelantung Kayak gini nih ya Paling senang mereka Menggantung-gantung gini Apalagi di atap Di atap angkot ini Senang banget nih Mereka nih Sangat membahayakan Sebenarnya Tapi ya Karena mereka Hobi Seperti itu Ya mau gimana lagi Kadang Kalau gak dinaikin Mereka Gak mau gitu Ini Terasa putih Semua ya Putih Bersih Suci ya Jadi buat kalian Siapa tau Ngeliat video ini Ada disini Saudaranya Alhamdulillah ya Kelas 3 kamu Kelas 2 Kelas 3 Ini kelas 3 katanya Alhamdulillah sekali Orang tuanya Masih punya Apa Kesempatan diberikan Allah SWT Meluangkan rezekinya Untuk menyekolahkan Anaknya Sekolah agama Menuntut ilmu agama Dan mudah-mudahan Nanti Santri-santri Jadi generasi Penerus umat Penerus bangsa Dan tentunya Penerus negara ini ya Dan mudah-mudahan Mereka bisa jadi Pemimpin-pemimpin Yang beriman Yang taat Kepada Tuhan Yang Maha Esa Nah ini nih Senangan mereka Ini kayak gini-gini Nah Ini biasanya Orang-orang kampung Yang dari arah Kayu laut Kota Nopan Biasanya nih Panyabungan Mereka ngelaju Dari rumah masing-masing Gimana Ada yang tertarik Buat sekolah disini Ataupun menyekolahkan Anaknya Ataupun ponakannya Silahkan datang langsung Ke desa Purubabaru ya Tepatnya Di kabupaten Mandeling Natal Kecamata Lembah Sorik Marapi Ini Ini kayaknya Ini mau kepanjabungan Ini mau putar balik Kayaknya Masuk-masuk-masuk Masuk-masuk-masuk Kita tengok dulu Keseruan mereka Dalam pulang sekolah Menikian angkot Kasih rapat-kasih rapat Askamu Mardabuan Askamu Mardabuan Askamu Mardabuan Men bu Raja jalanan Hati-hati-hati Hati-hati di jalan Hati-hati kalian ya Jangan sampai jatuh Wah ini sebenarnya Wah ini sebenarnya Membahakan keselamatan mereka Hati-hati-hati-hati Tapi mau gimana lagi Sepertinya anak-anak ABG Labil nih Dia seru Walaupun naik Menggelantung Ataupun naik di atas Iya Ini rata-rata Yang sekolah disini Dari Aceh Sampai Lampung ada disini Dan ada juga Yang dari Apa namanya Dari luar negeri Seperti Malaysia Ada disini Burundi Darussalam Juga ada Tapi gak terlalu banyak ya Gak sebanyak Santri Lokal Dalam negeri ya Ini cuaca Sudah mulai mendung Tapi ya Belum hujan Pada intinya Saya sebagai Menutup Raja Jalanan Mendoakan Mendoakan adik-adik kita ini Menjadi Anak-anak yang berguna Buat agama bangsa Dan negara Nah Di sebelah sana Ada Santriyati Patayat Kalau Israelis ini Patayat Patayat itu Adalah Anak santri Perempuan Ini biasanya Orang-orang kampung Yang Berulang Dari rumahnya Masing-masing Mereka Malu-malu Dipideoin ya Orang-orang penduduk Asli sini Itu keistimewaan Kalau orang penduduk Asli sini Bisa Tanpa berasrama Langsung pulang dari rumah Tapi kalau Bukan asli sini Tidak boleh Semisal pun Orang tuanya Asalnya dari sini Dari kampung Tapi sudah merantau Ke Jakarta Merantau ke Medan Atau kemana pun Tetap tidak Dianggap Orang kampung sini Wajib berasrama Karena itu juga Buat keamanan Dan ketertiban Santri-santri Yang Perempuan Jadi Sepertinya Suasana sudah Mulai lengang Dan jalan sudah Tidak terlalu lama lagi Dan sudah Tidak terlalu macet juga Segitu dulu Video dari Minutup Raja Jalanan ya Besok-besok Kita sambung lagi Meliput Suasana-suasana Di komplek pesantren Mustapoya ini Pesantren tertua Di Sumatera Yang berdiri Sejak 1912 Jauh sebelum Menusia Merdeka Pada intinya Saya ermin Itu perasa jalanan Mohon maaf Apabila ada kekurangan Dan mohon maaf Juga Bila ada kesalahan Pada intinya Tidak ada Manusia yang Tidak luput dari kesalahan Karena kesempurnaan Itu hanyalah Milik Allah Subhanahu wa ta'ala Wabillahi Taufiq wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih.